Kitab Samuel yang kedua, pasal 1 Kematian Saul dan Yonatan diratapi Saul telah meninggal dan Daud pulang ke Ziklak setelah berhasil menumpas bangsa Amalek. Pada hari ketiga, datanglah seorang prajurit Israel dari pasukan Saul menghadap Daud. Pakaian orang itu robek-robek dan ada tanah di atas kepalanya sebagai tanda berkabung. Setibanya di depan Daud, ia sujud di tanah dengan penuh hormat. Dari manakah engkau? Tanya Daud kepadanya. Dari pasukan Israel. Jawab orang itu. Apa yang telah terjadi? Tanya Daud lagi. Orang itu menjawab, seluruh pasukan kami telah hancur berantakan. Beribu-ribu orang telah gugur dan terluka dalam medan perang. Saul serta Yonatan, putranya, juga gugur dalam peperangan itu. Bagaimanakah engkau tahu bahwa mereka telah gugur di medan perang? Karena pada saat itu hamba sendiri ada di atas gunung Gilboa. Saul sedang bersandar pada tombaknya. Ia dikepung oleh kereta-kereta musuh. Ketika melihat hamba, ia memanggil hamba dan ia bertanya, Siapakah engkau? Hamba menjawab, hamba seorang amalek. Lalu ia memohon dengan sangat demikian. Kemarilah dan bunuhlah aku, karena keadaanku sudah parah. Aku sangat kesakitan, tetapi aku masih hidup. Maka hamba membunuh dia, karena hamba tahu bahwa ia tidak mungkin hidup lebih lama lagi. Lalu hamba mengambil mahkota serta gelang-langannya. Inilah benda-benda itu, hamba persembahkan kepada tuanku. Mendengar itu, Daud dan anak buahnya merobek pakaian mereka sebagai tanda berduka cita. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sepanjang hari itu atas gugurnya Saul, Yonatan, putra Saul, dan umat Tuhan, serta para prajurit Israel. Kemudian Daud bertanya kepada anak muda yang menyampaikan berita itu. Dari manakah asalmu? Orang muda itu menjawab, hamba orang Amalek. Dengan tegas, Daud berkata kepadanya, Mengapa engkau berani membunuh Raja Pilihan Allah, orang yang telah diurapi Tuhan? Empat peperangan dengan orang Filistin. Lalu Daud memberi perintah kepada salah seorang anak buahnya. Kemarilah dan bunuhlah dia. Orang itu pun datang dan membunuh orang Amalek itu dengan pedangnya. Daud berkata kepada pemuda Amalek itu, Engkau sendirilah yang harus menanggung darahmu, karena engkau, mengaku, telah membunuh Raja yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian Daud mengarang nyanyian ratapan untuk Saul dan Yonatan. Ia mengumumkan agar nyanyian itu dinyanyikan di seluruh Israel. Inilah nyanyian itu, dikutip dari kitab orang jujur. Hai Israel, kebanggaan serta kemegahanmu telah ditumbangkan di atas bukit-bukit. Para pahlawanmu telah gugur. Janganlah hal itu diberitakan di kota Gad ataupun di jalan-jalan kota Askelon, supaya putri-putri orang Filistin jangan bersuka cita atas hal itu. Supaya orang-orang yang tidak bersunat jangan bersorak-sorak kegirangan. Hai Gunung Gilboa, janganlah ada empun ataupun hujan turun ke atasmu lagi. Janganlah ada tanaman yang tumbuh pada lereng-lerengmu. Karena disitulah Saul yang perkasa itu gugur. Raja yang diurapi oleh Tuhan sekarang telah tiada. Perisainya tidak diminyaki, melainkan dilumuri dengan darah. Saul maupun Yonatan telah berhasil membunuh musuh-musuh mereka yang paling perkasa sekalipun. Mereka tidak pernah pulang dari medan perang dengan tangan kosong. Mereka sangat dikasihi orang banyak. Sungguh hebat mereka itu. Ya, Saul dan Yonatan, keduanya. Mereka selalu bersama pada waktu hidup maupun pada waktu gugur. Mereka lebih gesit daripada burung Raja Wali. Dan lebih kuat daripada singa. Tetapi sekarang, hai putri-putri Israel, ratapilah Saul. Ia telah memperkaya kalian dengan pakaian yang indah-indah dan perhiasan emas. Para pahlawanmu yang perkasa itu telah gugur di tengah-tengah medan perang. Yonatan tewas di atas bukit-bukit. Betapa aku meratapi engkau, hai Yonatan, saudaraku. Betapa besar kasihku kepadamu dan kasihmu kepadaku jauh lebih dalam daripada kasih seorang perempuan. Yang perkasa telah gugur. Senjata-senjatanya telah dirampas. Mereka telah tewas. Mereka telah gugur. Terima kasih.